Pilkada makin dekat, para petinggi partai mpun mulai merapat. Soan kesana kemari, gabung koalisi sana sini untuk menentukan siapa jagoan yang akan diusung dalam kontestasi kepala daerah. Gerilya jelang pilkada, itulah yang kini tengah digencarkan para petinggi partai politik. Hitung-hitung strategi hingga menggadang pasangan calon yang dijagokan. Partai Demokrat resmi mengusung Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024. Pasangan petahana itu juga telah resmi diusung oleh partol anggota koalisi Indonesia Maju. Sebut saja Gerindra, Golkar, Pandan, PSI. Yang juga tengah sibuk Soan kesana kemari adalah Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangharap. Setelah beberapa waktu lalu menyambangi kantor DPP-PKS untuk penjajakan politik, Putra Bungsu Presiden Jokowi itu juga akan bertandang ke DPP Partai Golkar Kamis Petang. Tak kalah ramai menuai sorotan, Komika Marcel Widianto yang diusung Partai Gerindra sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Meski banjir kritikan karena minim pengalaman di dunia politik, Gerindra meminta masyarakat tidak memandang remeh mantan finalis stand-up komedi itu. Pak Arisa Patria, kita tahu rekam jejak beliau di sini dua periode, kemudian wakil sebelumnya juga sebagai aktivis di berbagai organisasi, bagus ya. Pak Marcel juga seorang seniman, kita tidak boleh memandang remeh seniman ini, apalagi juga beliau Komika yang kerap kritis. Kalau orang kritis terhadap pemerintah itu kan dia tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki ketika memegang kekuasaan.